Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 117 Pada hikmah nomor 117 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan La yukhaufu alaika antal tabisat turuku alaika Wa innama yukhaufu alaika min ghalabatil hawa alaika Kau muslimin rahimahkumullah Kamu tidak ditakutkan Akan tersesat atau bingung karena syariat Allah SWT Tetapi kamu ditakutkan Tersesat karena mengikuti hawa nafsu La yukhaufu alaika antal tabisat turuku alaika Begini Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah SWT Jalannya itu sudah sangat jelas Apa jalannya? Islam, iman, ikhsan Sudah berukun iman ada berapa? Laksanakan Berukun islam ada berapa? Laksanakan Ikhsan sudah tahu? Laksanakan Itu sudah jelas Itulah syariat agama islam yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Dan sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada seluruh umat di dunia Kita tinggal mengikuti hawa nafsu alaika Dan kita tidak mungkin tersesat Kenapa? Jalannya sudah sangat jelas Hanya orang-orang buta lah yang tidak bisa melihat syariat islam yang begitu jelas Satu Lalu kalau kita mau ngomong bahwa syariat islam itu sudah sangat jelas Kita tinggal mengikuti saja Apa? Buktinya Ya Allah sudah menurunkan Al-Quran Kita tinggal mengikuti saja Rasulullah sudah melahirkan sunnah Rasul Kita tinggal mengikuti saja Plus masih ada kaul ulama Sudah itu sudah sangat jelas Jadi Anda kita tidak ditakutkan Anda tidak ditakutkan akan tersesat karena mengikuti syariat Karena syariat sudah sangat jelas Tetapi Anda ditakutkan akan tersesat karena mengikuti hawa nafsu Kenapa? Karena hawa nafsu tidak jelas Kita terkadang sulit membedakan apakah ini hawa nafsu atau ikhlas Sedang sholat biasanya Kita sholat Apakah ini sholat karena Allah semata atau karena hawa nafsu kita Kepengin sholat Nah Lalu dalam kitab Iqadul Himam Ibnu Ajibah itu menjelaskan Kultu Sudah tidak diragukan lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjelaskan bagaimana jalan untuk usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi sudah jelas Kalau kita pengen usul kepada Allah Pengen sampai kepada Allah Ikutilah petunjuk Rasulullah Itu sudah sangat jelas Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ilmu syariat Tentang menara al-tariqoh dan tentang cahaya hakikat Iman, islam, ikhlaq, ihsan Iman, islam, ihsan sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah menjelaskan semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua hal yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lam yakli juhdan bi'ir syadin ibad wa id hari tariki sadad Wa maruhila illallah hita Allah hatta taro karnasu ala dini al-kawimi wal min haji al-mustaqimi ala tariki bayi wa ta'ala Jadi sudah Begitu jelas syariat islam Sehingga setiap orang yang mengikuti syariat islam Tidak mungkin tersesat Kecuali orang-orang yang bu Dalam Al-Quran dijelaskan Bahwa agama islam Itu sudah sempurna Kita tinggal mengikuti saja Dalam agama itu tidak ada paksaan Dan petunjuk itu betul-betul sudah Jelas dan berbeda Daripada kesesatan Singkatnya beginilah Kita itu tidak ditakutkan lagi tersesat Karena tidak jelasnya ajaran syariat islam Kenapa? Karena sudah sangat jelas Bahkan Allah sendiri yang menurunkan syariat Rasulullah sendiri yang menjelaskan Kemudian dituliskan oleh para ulama Kalau kita sampai tidak tahu Itu syariat islam yang membuat kita dekat dengan Allah Sudah itu kayak orang putih saja Tetapi yang ditakutan dari diri kita adalah Kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri Kita tergelinjir oleh hawa nafsu sendiri Kenapa? Kalau syariat sangat jelas Kalau hawa nafsu kita susah membedakannya Tidak jelas Terkadang kita ibadah Disangkanya ikhlas Ternyata kita mengikuti hawa nafsu saja Terkadang kita sedekah Sudah sangat ikhlas Ternyata kita mengikuti hawa nafsu saja Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk Untuk mengikuti syariat islam Dan kita diberi kekuatan Untuk menghindari bahaya hawa nafsu kita sendiri Allahumma Amin Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh